Tapi Bapak kan yakin mau jual kan tadi, Pak? Ke saya. Mau dijual? Tidak, kagak. Sebenarnya nanti kalau dijual, Bapaknya bisa di... Iya, Pak. Satu, dua, tiga, bukan warungnya! Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hari ini kita akan ketemu dengan Pak Yadi. Kepurangan yang ia miliki adalah semangat untuk kita semua. Seperti apakah perjuangannya dalam menghadapi hidup? Bersama saya, Zia Latas, inilah Rombak Warung Mitra Bukalapak. Baik, pemirsa setia ramak warung, hari ini Zia dan tim sedang berada di daerah Bekasi ya. Sesuai tadi yang Zia bilang, kalau hari ini kita akan ketemu dengan Bapak Yadi, seorang pemilik warung gerontongan. Informasi yang kita terima, warungnya ini agak masuk ke dalam. Jadi, masuk ke perkampungan. Mungkin kita akan parkir pinggir jalan. Habis itu kita akan intai dari luar. Kenapa kita pilih Pak Yadi sebagai target kita hari ini? Jadi, Pak Yadi ini bisa dibilang fisiknya tidak sempurna, teman-teman. Tapi, walaupun begitu, dia punya semangat juang yang sangat tinggi. Dia masih mau berusaha. Dia masih mau berjuang untuk hidupnya tanpa menganggalkan orang lain. Seperti apa, kisahnya segera kita akan lihat. Ini agak jauh ya, teman-teman di dalam situ. Kita parkir sini aja, nanti kita minta dari sini kita jalan aja. Soalnya katanya buntu, kan di sana nggak ada jalan. Kelihatan nggak? Itu tuh, itu tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, teman-teman itu target kita hari ini, Bapak Yadi. Kita langsung aja challenge ya. Nanti saya ganti baju, nanti ada teman-teman yang udah siap di sana. Kita mulai sekarang. Yuk. Obat gosok nggak? Obat gosok nggak? Terokan gitu, ada nggak? Ada yang ini, Mbak. Apa? Minyak. Oh, boleh. Boleh. Berapa ini? 3.500. 3.000 ya? Iya. Oh, ini bisa buat terokan gitu ya? Bisa, iya buat gatel-gatel. Saya cobain, boleh nggak? Iya, boleh. Sakitnya kenapa? Kenapa sakit? Ini warung ya, Mas? Iya. Bagian sendirian? Kadang-kadang sama adek. Oh, gitu. Udah lama jualan? 3.500. 3.500. Umurnya berapa? Umurnya mah 40-an lebih. 45 adalah ya. Mau tanya, ini kontrakan yang di depan ini ada yang kosong nggak ya? Nggak ada ya, Mbak. Oh, nggak ada ya? Hmm, penuh semua. Katanya infonya nomor 45 kosong. Nggak, penuh semua. Penuh semua ya? Coba, Mas, kosong-kosong dari sini yang kosong. Nggak tahu ya, saya emang nggak bisa kemana-mana, jadi nggak tahu. Oh, nggak suka dapat informasi apa gitu ya? Iya, nggak. Mas kalau jualan ini, Sari dapet berapa duit? Ya, dapet memang nggak tentu. Kaling ya kadang-kadang 200-250. Sari? Hmm, lumayan ya, Mas? Lumayan. Cuman kan itu modal buat inilah besoknya. Oh, itu belum dibelanjain lagi. Terus kalau sama belanja, lu tuh dapet untungnya berapa doang? Ya, untungnya emang nggak ketahuan. Jadi, motor gitu ya? Motor buat makan diambil. 20 ribu mah diambil buat makan. Tapi, maaf, motornya. Kalau misalkan, katanya sakit begini, belanjanya gimana? Kan ada adik. Ada yang belanja. Oh, digantai sama adik. Tapi ini barang-barangnya udah pada kosong ya, Loh? Emangnya segini. Cuman, iya dikit-dikit. Tapi yang penting kan ada. Oh, dikit-dikit. Iya, sedikit-sedikit gula, sedikit. Biar ini, biar agak komplit gitu. Biar ini berapa? Dulu berapa, Bapak? Si. 500-an. Ada susu putih nggak, Pak? Susu putih? Susu putih. Ada sasetan. Sasetan boleh? Dua ya, Pak? Dibikin nggak? Nggak usah. Mintaan aja. Ya, abis, Mas. Nggak yang coklat. Coba. Boleh, yang coklat aja deh, Pak. Ada ini, Pak. Binduman dingin nggak? Binduman dingin nggak ada. Mas, ini tahun rambutan siapa? Biar aja deh. Berapa, Pak? 3.000-an. Rebos. Bunya saya, Mbak. Bola minah nggak? Iya, Mbak. Ambil. 3.200-an ya, Pak, ya? Iya. Bapak? Oke, terima kasih. Iya, Mas. Pak, kembalinya. Nggak usah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Makasih, Pak. Ini pohon emasnya? Iya. Cuman sedikit, Mbak. Buat makan juga. Ini kurang. Kan nggak boleh melaruh rata, Pak? Ini cuman sedikit. Mau, Mbak. Saya ambil. Mau. Rambutan mau. Tadi, modalnya berapa, Mbak, Mas? 500.000. Dulu, Mbak. Nggak ada ininya. Dulu, 500.000. Nggak ada apanya? Ini. Kita lasenya. Kita lasenya. Nggak ada. Cuma jualan makanan doang, sama es, gitu. Ini yang kecil-kecil? Iya. Oh. Terus adek kan, kerjanya di PHK. Ini. Dapat itu. Sangon. Sangon. Dibeliin ini. Ini juga bekas. Mas. Kalau berapa itu masih ada? Nggak ada, udah. Oh, udah nggak ada? Iya. Kalau Masnya, berapa bersaudara? Ada lima. Lima. Saya paling tua. Suka sedih nggak sih, Mas? Kalau hari minggu, dia ada libur main kemari. Suka ngumpul di sini? Iya, tiap hari minggu. Tapi suka sedih ya? Maksudnya kalau lihat yang lain sudah. Berkeluarga, gitu. Tapi... Kadang-kadang itu main, Mbak. Kadang-kadang sedih. Tapi ya bagaimana? Emang udah begini. Kalau sedih, saya bukan ingat itu. Tapi ingat. Ma'am-ma'am, Mbak. Sampai masih ada. Ibu sama bapak masih ada. Ma'am, saya masih dibikin sedih deh. Iya, mbak. Iya, ngurang-ngurang aja nanti ada jalannya, ya, Mas, ya. Di sini emang sepi, ya, Mas, ya? Sepi, ya, enggak. Sampai jam tujuh juga udah, ya, udah nge-utup. Jam tujuh udah nggak buka lagi. Bukanya jam berapa? Bukanya, mah, dari pagi, jam enam udah buka. Jam enam sampai jam tujuh malam. Iya, sih. Apa ya, Mbak? Pak, saya mau beli gula dong, Pak. Gula putih? Ya, gula putihnya seperempat. Mbak? Nah, dua. Sesribuan dua. Sama minyak ya, Pak, ya? Minyaknya seperempat. Sama mie instan tiga, ya? Tadi semuanya berapa, Pak? Tiga ribu... Tiga ribu... ya lumayan-lumayan sih Pak ya gimana ya kata belanjaannya dikurangin aja atau gimana nggak mungkin kan saya ngutang pas dengan Bapak nggak apa-apa sih nggak apa-apa utang nanti tapi nggak enak Pak enggak apa-apa tapi enggak enak Pak enggak apa-apa enggak sering banyak nyentang jangan saya mau ini dikurangin aja ya ya kurangin aja kurangin apa bu minyak dikurangin ini misalnya ya udah makasih banyak ya Pak ya iya sama Bu terima kasih Bu ya Pak maaf deh Pak saya nggak jadi beli deh Pak takutnya ntar nggak punya uang lagi gimana maaf ya Pak ya udah nggak apa-apa sebentar uang kok udah beli iya nggak jadi Bu habis uangnya kurang mbak ya kan pasien tuh masnya udah masuk-masukin barang ya udah kenapa sih mbak itu kan orang sensay sama mas ini permisi ya Pak iya sama-sama dikasih aja sih mas nggak tahu itu baru lihat lagi orang baru dari situ maka Mas main kasih aja udah beli terus dibalik berdasarkan sih ini orang biasanya yang baru gitu kadang-kadang bisa sabar bisa tegak itu rahasiannya apa ke dari kita aja ketemu maksudnya ketanya kayak gimana Hai maaf Waalaikumsalam mau beli 2 ribuan 2 ribu an ini mpon bapak bukan terus ini jadi ini mpon siapa Pak ada dimana itu Mas aku boleh duduk buat maaf ya jadi gini Pak ini kan tadi aku nyari roti nih terus tiba-tiba handphonenya ada kau kiranya mpon bapak disitu dikotong roti iya mbak di atas itu jadinya mas kalau handphone hati-hati mungkin tadi ibu-ibu yang kemarin tadi kan oh tadi bener nggak jadi atau gimana Pak Pak ini kan bukan handphone bapak juga gimana kalau saya bayarin aja Pak ya nggak apa nggak usah kuatir Pak soalnya kan handphonenya dia juga nggak tahu kok soalnya handphone ini itu orangnya udah nggak ada Pak apa-apa saya beliin aja kan bapak-bapak soalnya adik saya lagi butuh Pak lagi butuh handphone gimana Pak jangan berapa orangnya balik lagi pasti terima kasih sudah menonton